Pemirsa sebuah jubatan di Provinsi Puto, Vietnam Utara, Ambruk pada Senin 9 September pagi saat wilayah tersebut menghadapi dasyatnya Topanyagi. 13 orang hilang dan setidaknya 10 kendaraan nyumsep ke sungai setelah sebagian jubatan di atas sungai merah itu Ambruk. Inilah detik-detik mengerikan saat salah satu jembatan Pong Chau di Provinsi Puto, Vietnam tiba-tiba Ambruk Senin 9 September pagi waktu setempat. Video deskem mobil merekam sejumlah kendaraan melaju menuju jembatan dan datang dari arah sebaliknya ikut Ambruk ke sungai merah yang tengah banjir. Peristiwa itu menyebabkan 10 mobil dan truk, 2 sepeda motor nyumsep ke sungai. Ada pun 3 orang berhasil diselamatkan, sedangkan 13 orang dinyatakan hilang. Departemen Transportasi Puto, Vietnam menjelaskan Hujan lebat dan banjir yang dipicu oleh Topanyagi menyebabkan permukaan air sungai merah naik. Air sungai yang deras mengubah topografi dasar sungai di sekitar jembatan sehingga menyebabkan pilar runtuh dan merobohkan 375 meter jalan jembatan atau separuh jembatan Pong Chau yang dibangun dan mulai beroperasi pada tahun 1995. Vietnam terus dihantam Topanyagi, badai terkuat di Asia yang melanda wilayah negeri Naga Biru dalam beberapa dekade. Topanyagi yang melanda daratan sejak Sabtu 7 September lalu telah menewaskan sedikitnya 64 orang dengan banjir dan tanah longsor yang menyebabkan kerusakan luas di provinsi-provinsi utara Vietnam. Terima kasih sudah menonton!